Selain mengganggu aktivitas masyarakat, warga Denosipin pelukan banjir yang merendam rumah warga di kota Jampi. Hal ini juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, ditambah harga sembako sumbaki merangkak naik. Tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, banjir yang merendam rumah warga di kota Jampi juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Pasalnya, selama banjir banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Salah satunya di kecamatan Denosipin, kota Jampi yang masih terdampak banjir. Masyarakat harus membayar ojek perahu saat melakukan aktivitas di luar rumah. Setelah itu, masyarakat juga membayar parkir karena kendaraan tidak dapat dibawa sampai ke rumah akibat jalan yang terendam banjir, sehingga pengeluaran ekonomi masyarakat semakin besar. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah bagi korban terdampak banjir ini, sehingga dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat. Kurang lebih hampir tiga bulan. Tiga bulan, Pak. Hampir. Mulai dari tahun baru, tanggal 1 Januari, sampai sekarang masih banjir. Ya, keluhan warga itu kerepotan dia antar Jepun naik perahu karena mengeluarkan biaya. Biaya lebih besar, Pak. Biaya lebih besar. Ya, dari pemerintah, ya, sekedar bantuan minta tolong. Kalau untuk ke pasar, mungkin dia biaya sendirilah. Jadi, bantuan. Bantuan korban banjir ini, dampak banjir ini. Kurang lebih tiga bulan, banjir merendam rumah warga tak kunjung surut. Hal ini disebabkan karena meluapnya sungai Batanghari, karena tingginya intensitas hujan. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!